Ini adalah 10 pemain termahal di Asia Tenggara pada ketidakian ini, termasuk di Indonesia. Jom kita saksikan video ini guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat kalian di luar sana? Saya mengharapkan kalian semoga dimurahkan rezeki sentiasa, diberikan kesaitan dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys. Dan setiasa kalian dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT. Jaga kesehatan guys, supaya kalian dapat melakukan kerjaan dengan baik dan juga kesehatan itu amat penting supaya kita dapat beramal ibadah kepadanya. Oke guys, insyaAllah pada hari ini kita lihat satu video yang mana video ini memaparkan 10 pemain termahal dunia ketika ini di Asia Tenggara. Juga termasuk di Malaysia, di Indonesia dan di lain-lain di negara Asia Tenggara ini. Oke, tanpa kita membuang masa, jom kita saksikan daripada mana video ini guys. Video ini daripada Football Max, kalau yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share dan komen. Oke, judulnya guys ialah Update. Inilah 10 pemain termahal Asia Tenggara 2022. Wow, di Asia Tenggara ya. Oke, jom kita sama-sama saksikan guys. Tanpa berbahasa-bahasa. Football Max. Sambil ngopi-ngopi guys ya. Piring berkembangnya sepak bola di kawasan Asia Tenggara berdampak pada nilai pasar para pemain-pemain di Asia Tenggara. Tak terkecuali bagi para pemain Indonesia. Banyak pemain-pemain Asia Tenggara yang mulai berkiprah di liga-liga top Asia. Seperti halnya ada beberapa pemain Thailand yang berhasil menembus kompetisi teratas Liga Jepang. Wow, Thailand lah. Dengan hal tersebut membuktikan bahwa kualitas pemain-pemain dari Asia Tenggara mengalami kemajuan yang signifikan. Juga membuktikan bahwa kini pemain-pemain dari ASEAN cukup diminati klop-klop top Asia. Arhan. Pemain muda Indonesia. Nah, pada video kali ini, Football Max akan coba menyajikan 10 pemain termahal Asia Tenggara tahun 2022 berdasarkan super dari transfer market. Oke. Siapa saja kah pemain-pemain tersebut? Semak video ini sampai akhir. Semak video ini sampai akhir, guys. Oke, boleh subscribe. Like, share, dan komen. Asnawi Mangkualam. Oh, Indonesia, guys. Pemain pertahanan. Asnawi yang merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia Saat ini menempati posisi ke-10 dalam daftar pemain termahal se-Asia Tenggara. Tak heran memang berkat pencapaiannya yang berhasil menembus kompetisi kasta kedua Korea Selatan. Mampu menongkir harga pasar asnawi hingga mencapai 6,52 miliar rupiah. Oh, 6,52 miliar. Apalagi ditambah penampilannya di gelaran piala EFF 2020 lalu yang begitu cemerlang. Semakin menambah keyakinan bahwa harga yang disematkan padanya merupakan harga yang cukup sepadan. Nomor 9. Yoyen. Sarah Yoyen. Belandang andalan Timnas Thailand ini merupakan salah satu pemain terbaik di Thailand saat ini. Oh. Mempunyai visi permainan yang brilian dan memiliki kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya. Membuatnya mempunyai nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah. Sarah Yoyen kini membela klub Liga Thailand yaitu Dijipatum United. Hingga kini pemain berusia 29 tahun tersebut sudah menorehkan 54 caps dan 1 gol bersama tibas gajah putih. 54 caps. Nomor 8. Billy Kate Keo Fomponi. Billy Kate Keo Fomponi. Pemain keturunan halus Perancis ini sempat mengebohkan media sepak bola Asia Tenggara pada ajang piala AFF Suzuki Cup 2020 lalu. Bukan karena penampilannya yang memukau, melainkan karena Billy merupakan pemain jebolaan Liga 1 Perancis. Oh, Liga 1 Perancis ya. Beli pernah membela beberapa klub Perancis antara lain seperti Tours, Angels, hingga Oxer. Oxer. Dengan CV-nya yang mentereng, tiba-tiba ia memutuskan untuk membela Timnas Laos yang notabene adalah Timnas Menjana di kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, berkat CV-nya dan kualitas yang ia miliki, Billy mempunyai nilai pasal sebesar 6,95 miliar rupiah. Sama dengan pemain Thailand tadi. Ini pemain berusia 32 tahun tersebut berlaga di Liga Super Malaysia bersama Sri Pahang FC. Oh, mainnya Malaysia rupanya nih. Nomor 7. Mark Klok. Indonesia nih. Pemain bernama lengkap Mark Antony Klok ini diketahui merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Mark Kloknya. Setelah meruput di Indonesia sejak 2017 lalu, Klok memutuskan untuk mengganti pasponnya menjadi warga negara Indonesia. Wow, pakai songkoh dia guys. Berdasarkan data dari Transformarket, pemain jebolan akademik FC Utrecht ini memiliki nilai pasar sebesar 7,3 miliar rupiah. Diharapkan kehadiran pemain berusia 29 tahun tersebut mampu mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Kepten. Seterusnya, Supacok Saracat. Oh, ini Thailand juga. Pemain yang belum lama ini resmi akan memperkuat tim papan atas Liga Jepang, yaitu Konsadou Sapporo. Ini merupakan pemain andalan Timnas Thailand. Berposisi sebagai sayap dan bisa juga ditempatkan sebagai penyerang maupun second striker. Supacok dianugerahi skill olah bola yang brilian. Meski hanya bertinggi 169 cm, penguasaan bola dan akselerasinya cukup berbahaya. Ketika ia sudah berada di depan kotak penalti lawan. Diketahui pemain yang masih berusia 24 tahun ini mempunyai nilai pasar sebesar 8,69 miliar rupiah. 8,69 miliar ya. Nomor 5. Terhasil Dangda. Terhasil Dangda. Striker senior tiga Thailand ini sudah tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dangda yang kini menjadi top skor piala EFF sepanjang masa dengan 19 gol ini mempunyai nilai pasar mencapai 10,43 miliar rupiah. Terhasil pernah mencicipi berlatih di Manchester City pada tahun 2007 silam. Lalu terhasil tercatat juga pernah mentas di La Liga Spanyol bersama Almeria. Meski hanya menolehkan 6 penampilan, terhasil Dangda merupakan pemain Asia Tenggara pertama yang berlagak di kompetisi terata sepak bola Spanyol. Nomor 4. Titipan Quang Chan. Thailand lagi? Titipan merupakan tipikal gelandang box-to-box yang dimiliki oleh Bangkok United, AFC, dan Timnas Thailand. Bangkok United. Di usianya yang masih 28 tahun, Titipan sudah mencetak 4-4 EFF dan 6 gol bersama Timnas Gajah Putih. Maksudnya, guys, di Thailand lah yang paling banyak nih kan sekarang ini yang pemain-pemain termahal di Asia Tenggara nih kan. Ada berapa sudah tadi tuh? Mungkin ada 4 kali, Mak. Berdasarkan data dari Transformarket ini memiliki nilai pasar sebesar 10,45 miliar rupiah. Dan harga tersebut membuktikan bahwa ia memiliki kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, guys. Seterusnya, Teraton Bun Matan. Thailand lagi? Wow. Lagi-lagi pemain asal Thailand masuk dalam daftar ini. Kali ini ada back sayap kiri Buriram United sekaligus Timnas Thailand yaitu Teraton Bun Matan. Sempat malang melintang di kompetisi Liga Jepang bersama Fissel Kobe dan Yokohama Marinos. Membuat nilai pasarnya melambut hingga 15,64 miliar. Kelab terkenalkan memang kualitas permainan pemain berusia 32 tahun ini memanglah jempolan. Dengan kekuatan kaki kirinya yang luar biasa menempatkan dirinya berada di nomor 3 dalam daftar pemain termahal se-Asia Tenggara. Malaysia, Dion Kulz. Pemain berlasteran Malaysia-Belgia ini memang tidak diragukan lagi kualitasnya. Kini, Dion membela klub Belgia prolek atau Liga tertinggi di Belgia yaitu Zulte Wargem. Bahkan dia juga pernah berseragam Timnas Belgia Under-18, Under-19 hingga Under-21. Dengan CV yang mewah membawanya memiliki nilai pasar mencapai 17,38 miliar rupiah. Wow, 17,38 miliar. Pemain yang sudah menorehkan 6 caps bersama Timnas Harimau Malai ini sudah pernah mencicipi kerasnya kompetisi Champions League dan Europa League. Dengan tinggi badan 185 cm membuatnya ideal sebagai pemain yang berposisi sebagai back tengah. Dengan usia yang masih 25 tahun tidak menutup kemungkinan nilai pasarnya akan terus meningkat di kemudian hari. Lagi-lagi pemain dari negeri gajah putih Thailand yang mengisi dalam daftar ini. Ya, tak lain dan tak bukan ialah Kanatip Songkrasin. Menjadi pemucat daftar pemain termahal se-ASEAN. Fakta ini semakin memperkuat bahwa Thailand merupakan King of ASEAN. Kanatip yang dijuluki sebagai MESI-nya Thailand memiliki nilai pasar sebesar 27,81 miliar rupiah. Kenapa tidak pemain Vietnam mah guys? Vietnam ini pun sekarang adalah gergasi Asia Tenggara juga. Mungkin Vietnam ini dia main di lokal jawa kali kan? Meski hanya bertinggi badan 150 cm, Kanatip memiliki penguasaan bola yang sangat kuat. Ia juga memiliki kontrol bola yang baik dan kecepatan yang luar biasa. Visi permainannya cukup pemukau. Dengan kemampuan yang ia miliki, mampu mengantarkan Kanatip menembus kompetisi tertinggi sepak bola Jepang. Kini ia membela Kawasaki Frontel. Pemain bersih 28 tahun ini juga sudah mencatatkan 57 caps dan 12 gol bersama Timnas Thailand. Nah, harga-harga para pemain tersebut masih bisa berubah sewaktu-waktu tergantung oleh performa pemain di kemudian hari. Ditambah, apabila nanti Jordi Amat dan Sandi Walsh resmi menjadi WNI, bisa saja akan berubah urutan daftar pemain termahal Asia Tenggara. Kalau ini masuk di Timnas nanti, Indonesia, wow. Diketahui, Jordi Amat dan Sandi Walsh memiliki nilai pasar yang cukup fantastis. Bahkan beberapa waktu lalu ada tim dari Liga de Geland yang mengatakan bahwa harga Jordi dan Sandi jauh di luar jangkauan tim-tim Liga de Geland. Nah, itulah tadi ulasan 10 pemain termahal Asia Tenggara tahun 2022. Lalu, siapakah pemain favoritmu, Football Lovers? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih ya, Football Lovers sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Ketemu kembali di video-video selanjutnya. See you! Mantap. Oke, guys. Itu antara pemain 10 pemain termahal di Asia Tenggara tahun 2022. Dan saya juga tertunggu-tunggu tadi pemain daripada Vietnam dengan pemain daripada Filipin. Tidak pula termasuk dalam pemain termahal di Asia Tenggara ini, guys. Walhal pemain Vietnam, kita ketahui Vietnam adalah gergasi kini di Asia Tenggara. Walaupun Filipin, Filipin walaupun dia bukanlah gah kini di Asia Tenggara. Tetapi pemainnya ada yang berkualitas tinggi. Tetapi yang mengherankan ini Vietnam, tidak ada. Kalau Thailand ini, kita tidak heran, guys. Sebab Thailand ini daripada dulu sampai sekarang, dia memang mendominasi sepak bola di Asia Tenggara ini. Jadi, ramai pemain-pemainnya bermain di liga luar, terutama di Jepang dan juga di Eropa. Jadi, tidak heran pemain Thailand ini adalah yang termahal. Dan memang kualiti pemainan diorang ini yang sangat tinggi. Kalau kita melihat tadi, guys. Pemain Malaysia hanya satu orang saja. Pemain Indonesia pun berapa? Satu orang katanya dua orang. Tetapi yang mendominasi di pemain Thailand, sesuatu pemain ini dililai daripada segi kemahalannya itu apabila dia bermain di luar negeri. Kemungkinannya begitu. Tapi yang kita mengherankan juga, walaupun Vietnam ini pemain-pemainnya bermain di lokal, tapi mengapa mereka boleh konsisten dalam permainan itu dan sekarang menjadi gah kerasi di Asia Tenggara ini, Vietnam? Itu yang mengherankan kita. Jadi, nilai sebenarnya, nilai itu sebenarnya tidak menggambarkan sesebuah pasukan itu untuk menjadi lebih kuat. Tapi sebenarnya, keserasian di dalam permainan untuk membentuk satu tim yang diurus oleh pelatihnya, pengurusannya. Itu juga memainkan peranan dalam sesuatu tim itu untuk menjadi yang terbaik. Dari segi individu, ya betul Thailand ini banyak pemain yang individu. skill-nya cukup baik. Mungkin dia selalu bermain di Eropa dan luar negara. Sebab itu dia menjadi mahal. Jadi, untuk di Malaysia tadi, kita ada Giant Cools. Pemain naturalisasi daripada Belgia. Belgium, ya. Belgium, Belgia. Oke, guys. Jika kalian juga punya pandangan ataupun pendapat sendiri, bolehlah komentar di kolom di bawah. Sama-sama kita memberikan info. Jika kalian ada punya info yang tersendiri terkait komentar mahal, boleh tulis di ruangan komentar, guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Maju lasukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.